Halo sahabat Cici Tales semuanya, bagaimana kadang kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya set set aja ya Kebanyakan dari penonton setia Cici Tales itu para penggemar film-film fantasi Nah sebelum kita masuk ke film yang bakal kita bahas kali ini Jangan lupa mantapkan posisi reban kalian dan juga siapkan headset dan cemilannya ya Karena film yang bakal kita bahas berkaitan dengan sekolah sihir dan magic Serial Netflix ini merupakan serial yang sering banget direquest oleh para penonton Cici Tales Berjudul Fate The Wing Saga yang dirilis pada tahun 2021 Dalam season pertama ini terdapat 6 episode jadi kita bakal membahasnya satu per satu Film ini menceritakan tentang para peri yang bersekolah di sekolah sihir Dimana mereka memiliki kekuatan khusus dalam penguasaan elemen yang berbeda-beda Banyak sekali hal-hal berbau ajaib dan menegangkan yang bakal kalian temui di film ini Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya Film berawal dengan diperlihatkannya seorang pria tua yang mengembala kambing atau domba Dia melihat ada beberapa dombanya yang ternyata pergi kabur Dia lalu pergi keluar dari sebuah barrier atau kita sebut sebagai pembatas atau tabir Beran adanya dia menemukan binatang peliharaannya berada di atas pohon Ternyata dia mendengar bunyi-bunyian yang aneh yaitu makhluk yang ditakuti selama ini oleh orang-orang yang bersembunyi di balik tabir Benar saja ketika bapak ini kembali berlari menyelamatkan diri dia tiba-tiba ditarik oleh makhluk yang belum kita ketahui apa itu Disinilah kita diperlihatkan pada sebuah sekolah sihir yang dilindungi di dalam sebuah tabir sekolah ini bernama Alvia Dialah tokoh utama kita, gadis berambut berwarna merah bernama Bloom Bloom merupakan seorang peri berkekuatan api Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang secara sekilas Awalnya kita belum mengetahui siapa mereka tapi cici perkenalkan aja Gadis ini adalah Tara, peri bumi Lalu gadis ini bernama Aisha, seorang peri air Yang paling modis bernama Stella yang merupakan peri cahaya Dan yang memakai headset ini adalah Musa, peri pikiran Tokoh utama kita yang bernama Bloom, dia merasa kebingungan karena dia baru pertama kali pergi ke sekolah ini Dia mendapatkan sebuah pengingat kalau dia harus menemui seseorang yang bernama Stella pada pukul 9.15 Pria tampan ini bernama Sky, dia juga merupakan murid di sekolah ini Sky lalu menyapa Bloom dan dari pembicaraan mereka ini kita bisa mengetahui kalau di sekolah ini ada dua bagian Ada namanya golongan peri yang menguasai ilmu sihir Dan ada satu lagi yang bernama golongan spesialis yaitu mereka yang ahli dalam bela diri dan ilmu militer Bloom merupakan seorang peri sedangkan Sky ini merupakan seorang spesialis Spesialis merupakan kader-kader militer yang bakal melindungi sekolah Alvia Di dalam percakapan mereka kita juga mengetahui ternyata disini terdapat sejenis dunia paralel Jadi dunia dimana Bloom ini berasal adalah dunia nyata yang bernama dunia utama Sedangkan dimana mereka sekarang berada yaitu sekolah Alvia ini, ini adalah bernama Otherworld Bloom mengaku kalau dia merupakan peri yang berasal dari dunia utama dan sekarang ini dia pergi bersekolah ke Otherworld ini Kita lalu diperkenalkan dengan tokoh lainnya, pria ini bernama Riven, dia merupakan sahabat dekatnya Sky Dia memiliki karakter yang agak aut-autan ya sejenis anak-anak bad boy Ini adalah tahun pertama Bloom di sekolah ini dan lalu dia bertemu dengan Stella sesuai dengan pengingat yang berada di HPnya tadi Stella juga memperlihatkan sebuah cincin yang ia miliki yang mana merupakan cincin pusaka keluarga Dan cincin itu juga bisa menjadi gerbang untuk pergi ke dunia mana saja Kalau di dunia kita yaitu dunia utama kita memiliki beberapa benua yang namanya sudah familiar Nah kalau yang globe yang kalian lihat di layar ini merupakan globe yang berada di Otherworld Yaitu kalian bisa melihat itu adalah wilayah Solaria Nah di kerajaan Solaria inilah terdapat sekolah sihir Alvia Bloom pergi pertama kali untuk bertemu dengan ibu kepala sekolahnya Ibu ini bernama Farah Dowling Dari pembicaraan mereka kita juga bisa menyimpulkan kalau sebenarnya dari masa lalu para peri itu memang memiliki sayap Namun seiring waktu mereka berevolusi sihir transformasi mereka pun menghilang Ibu Dowling memperingatkan Bloom untuk mempelajari sihir secara perlahan karena sihir bisa membahayakan Bloom pun lalu pergi ke kamarnya Di sini kita bisa melihat kalau kamarnya itu sejenis kayak apartment gitu ya Di dalam suatu kamar terdapat juga beberapa kamar para siswa Bloom menyempatkan dirinya untuk video call dengan ayah dan ibunya Nah ayah dan ibunya yang berasal dari dunia utama hanya tahu kalau Bloom itu pergi melanjutkan sekolah ke Swiss Padahal pada saat sekarang ini Bloom berada di dunia yang berbeda dengan kedua orang tuanya Karena Bloom mengakunya dia sekarang sedang melanjutkan sekolah ke Swiss yang berarti pada saat itu harusnya sudah malam hari Teman satu kamarnya Bloom yang bernama Aisha yang merupakan seorang peri air Dia pun membantu Bloom untuk mengakhiri telepon tersebut dengan mengatakan kalau sudah waktunya jam tidur Aisha juga cukup terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Bloom Kalau Bloom merupakan seorang peri namun kedua orang tuanya adalah manusia biasa Kalian yang udah pernah nonton Harry Potter mungkin mengetahui kalau Hermione juga merupakan seorang mogel Bloom mulai mengeksplore apa yang berada di kamarnya Lalu dia pergi ke kamar sebelah ternyata itu adalah kamar Stella Dia takjub melihat Stella yang merupakan peri cahaya Bloom pun mulai berpikir apakah dia juga bisa memiliki teknik seperti itu Stella pun mengatakan kalau semua murid-murid baru bakal mempelajari hal itu di hari pertama mereka sekolah Lalu ini adalah seorang gadis yang sangat akrab dengan tanam-tanaman Dia bernama Terra merupakan peri bumi Kamarnya berdekatan dengan Musa yang merupakan seorang peri pikiran Terra ini sepertinya anaknya agak berusaha untuk membaur ya Apalagi dia yang humble dan rendah hati Dia berusaha untuk banyak berbicara dengan teman-teman satu kamar Tapi sepertinya Musa seringkali memakai headsetnya untuk menghindari berbicara dengan orang-orang di sekitarnya Lalu selanjutnya Aisyah yang merupakan peri air Dia pun menanyakan di mana sungai yang berada di sekolah ini Karena dia seringkali harus pergi berenang untuk melatih kemampuannya Kita berpindah kepada scene selanjutnya Kalau yang sebelumnya itu adalah perkenalan sedikit tentang dunia peri Ini adalah dunia khusus spesialis Yaitu mereka yang dilatih untuk menjadi militer pengaman Alfia Jika Ibu Dowling adalah kepala sekolah yang khusus mengejari ilmu sihir Bapak ini adalah kepala sekolah dalam spesialis Dia bernama Silva Dia menempat seluruh murid-muridnya untuk berlatih kekuatan fisik dalam pertempuran Bapak Silva juga memperkenalkan Sky kepada murid-murid baru lainnya Kalau Sky ini merupakan anak dari Andreas Andreas yang merupakan ayahnya Sky juga adalah merupakan petinggi militer Yang menjadi rekan terbaiknya Bapak Silva Namun ayah Sky yang sudah meninggal dunia Akhirnya Sky pun diangkat sebagai anak oleh Bapak Silva Bapak Silva pun memperingatkan kepada murid-muridnya Untuk tidak pernah menjadikan latihan ini sebagai lelucon Karena yang bakal mereka hadapi di balik tabir pelindung sekolah itu Adalah makhluk hangus yang belum sama sekali pernah mereka lihat Ya memang mitosnya makhluk hangus itu sudah musnah Namun pada kenyataannya makhluk itu bisa saja masih berada di luar sana Riven yang iseng pergi keluar tabir untuk bersantai Dia pun tidak sengaja melihat jasad seorang pria tua Yang kalian lihat di awal film sebelumnya Bapak ini adalah Harvey Dia merupakan seorang ahli tanaman dan obat Dan datang juga lah ibu kepala sekolah 16 tahun sudah berlalu Sejak terakhir kali mereka melihat penampakan dari makhluk hangus Lalu sekarang siapakah yang sedang menyerang mereka Ternyata sampel yang diambil oleh Bapak Harvey dari mayat tersebut Memang merupakan residu arang yang merupakan bagian tubuh dari makhluk hangus Lalu kembali ke scene di sekolah Di mana terdapat perkumpulan para murid-murid baru yang saling mengenal satu sama lain Aisha yang merupakan seorang priair dia pun lalu meminta izin karena dia ingin berenang Sedangkan Tara seorang pribumi yang selalu merasa-perasa Kalau dia merasa selalu disisihkan dalam sebuah pembicaraan Apalagi ketika dia melihat Musa yang selalu saja memakai headset Musa yang merupakan seorang pri pikiran dia memakai headset itu hanya untuk menghindari Pikiran-pikiran orang-orang di sekitarnya yang bisa selalu dia baca Jadi dia ingin berfokus dengan dirinya sendiri Bapak Harvey yang seorang ahli tanaman dan obat ternyata dia merupakan ayahnya Tara Kita lalu berpindah kepada scene selanjutnya Gadis ini bernama Beatrix Dia merupakan peri angin Lebih tepatnya peri udara Dia menguasai pergerakan elemen dan juga listrik Dia datang ke ruangan kepala sekolah Seolah-olah dia ingin memberi bantuan Padahal ibu kepala sekolah sudah memiliki seorang asisten Dia juga mengakunya kalau dia merupakan seorang fans dari ibu Dowling Karena dia juga menyukai tentang sejarah ibu Dowling juga sejarah sekolah ini Kita kembali kepada tokoh utama kita Belum pada saat sekarang ini di kamarnya sedang mempelajari bagaimana caranya untuk membangkitkan kekuatannya Yang dia dengar selama ini bagaimana caranya membangkitkan kekuatan itu yaitu dengan emosi Dia lalu teringat dengan masa lalunya ketika dulu dia seringkali dimarahi oleh ibunya ketika dia berdiam diri di kamar Apa yang belum ingat saat itu membangkitkan kekuatannya Sehingga dia pun pergi keluar dari kamar dan pergi menemui murid-murid yang berada di luar sana Dan lagi-lagi belum bertemu dengan Sky Dia menanyakan apa sebenarnya fungsi tabir yang melindungi sekolah mereka Lebih tepatnya apa yang berada di luar sana Sky pun memperingatkan Bloom Kalau sebaiknya Bloom tidak keluar sembarangan Karena yang berada di luar sana itu adalah makhluk-makhluk berbahaya Dan sepertinya sedikit pembicaraan diantara mereka itu mulai mendatangkan kedekatan Tiba-tiba Sky pun dipanggil oleh Stella Yang ternyata Stella itu sebenarnya dulu pernah memiliki hubungan dengan Sky Seolah-olah Stella itu memperingatkan Sky untuk tidak mendekati teman-temannya Karena Stella meyakini kalau Sky itu adalah miliknya Scene selanjutnya diperlihatkan ketika Aisha sedang berlatih berenang di sebuah sungai Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan penampakan seseorang yang berusaha untuk pergi keluar menuju luar tabir Belum berniat pergi keluar sana untuk melatih mengeluarkan kekuatannya Belum pun sampai di sebuah tempat yang agak luas Lalu dia memikirkan sebuah emosi di dalam dirinya Namun dia tidak kunjung bisa mengeluarkan kekuatan api dari tangannya Lalu setelahnya Bloom pun mengeluarkan ponselnya Entah apa kenangan yang berada di foto tersebut Namun Bloom bisa menghasilkan kekuatannya dengan mengeluarkan api di tangan kirinya Bloom merasa takjub dengan apa yang sudah dia lakukan Dan menggunakan tangannya yang satu lagi sehingga dia bisa mengeluarkan api di kedua tangannya Ditambah lagi ketika Bloom memfokuskan dirinya terhadap emosi yang sedang dia fikirkan Dia malah bisa membuat kobaran api itu pun semakin membesar Setelahnya Bloom malah merasa kebingungan bagaimana caranya untuk mematikan api yang berada di kedua tangannya tersebut Lalu dia malah memantalkan api yang berada di tangannya Sehingga itu membuat sekitarnya terbakar Aisyah yang baru saja sudah bergemas dan mengikuti kemana Bloom pergi Dia pun terkejut melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bloom Namun sepertinya Bloom malah meningkat emosi ketika Aisyah berusaha untuk mendekat Sebenarnya Bloom takut ketika Aisyah kenapa-napa Namun itu malah membuat api semakin membesar Aisyah pun lalu mengeluarkan kekuatannya Dia yang seorang peri air Dia mampu mengendalikan air baik itu air yang berada di dalam perut bumi Sehingga air yang ia keluarkan di dalam tanah itu mampu meredam api yang berkobar di sekitar mereka Lalu kembali ke asrama Dan karena itulah akhirnya Bloom pun mengatakan semuanya kepada Aisyah Alasan Bloom pergi keluar tabir adalah untuk melatih kemampuannya Namun Aisyah malah marah karena itu bisa saja membahayakan Bloom Bloom pun malah membela dirinya Karena dia bukanlah seperti para penyihir yang berada di sekolah ini Karena dirinya berasal dari dunia utama yaitu dunia nyata Yang mana kedua orang tuanya hanyalah manusia biasa Lalu selanjutnya Bloom pun menceritakan tentang masa lalunya Kalau Bloom adalah seorang gadis yang tidak sesuai dengan impian ibunya Dan ketika Bloom melawan ibunya dengan menghempaskan pintu Pintu kamarnya malah dibuka oleh ayah dan ibunya Dan itu membuat Bloom tidak lagi memiliki privasi Namun Bloom yang memiliki emosi yang belum stabil pada waktu itu Dia pun malah merasa memiliki kekuatan Sampai akhirnya Bloom pun sadar dengan apa yang sudah dia perbuat Karena apa yang sudah terjadi itu sudah berada di luar kendali Sehingga api itu malah membakar ibunya Bloom pun berusaha untuk menyelamatkan kedua orang tuanya Walaupun sampai akhirnya sampai detik ini ibunya masih memiliki luka bakar tersebut Sampai akhirnya suatu saat Bloom pun didatangi oleh ibu Dowling Dan membawa dirinya ke sekolah ini Mendengar cerita Bloom seperti itu Aisyah pun malah mengungkapkan suatu fakta yang mengejutkan Kalau sihir yang digunakan oleh Bloom adalah sihir yang dikeluarkan tanpa usaha yang begitu keras Yang mana sebenarnya itu adalah sihir yang bisa-bisa saja dimiliki oleh seorang perik yang kuat Apa mungkin Bloom itu merupakan seorang anak adopsi? Kalau Bloom itu sebenarnya adalah seorang changeling Jadi berkemungkinan Bloom itu adalah bayi peri Dan diletakkan di dunia nyata yaitu dunia utama di mana manusia berada Bloom sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat Berkemungkinan Bloom memiliki darah murni Bloom yang sangat terkejut dengan fakta tersebut Dia belum bisa menerima apa yang diucapkan oleh Aisyah Lalu Bloom pun meninggalkan tempat tersebut Dia sempat berpapasan dengan Musa Aisyah pun mengatakan kepada Musa Kalau apa yang dia sampaikan kepada Bloom itu adalah sebuah kebenaran Karena sebenarnya Bloom sedang dibohongi oleh seseorang Dan apakah mungkin ibu Dowling memang menyembunyikan sesuatu dari Bloom? Di ruangannya ini ibu Dowling malah juga memiliki sebuah pintu rahasia Kalian ingat dengan pria ini? Dia juga adalah merupakan murid baru yang merupakan seorang spesialis Dan dia memiliki kesulitan dalam berteman Riven seorang senior yang merupakan sahabatnya Sky Dia pun nyamperin anak baru ini dan memberikan minuman beralkohol Tara yang tidak sengaja melihat hal tersebut Sepertinya dia merasa kalau murid baru ini sedang dikerjai oleh Riven Dia mencegah Riven untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik Namun karena Riven sepertinya malah meremehkannya Tara pun mengeluarkan kekuatannya seluruh-selur tersebut Membuat Riven malah sempat tersakiti dan tidak bisa bergarak banyak Riven pun lalu pergi dan setelahnya Tara pun berkenalan dengan Dean Scene selanjutnya ketika Bloom sampai di kamarnya Dia pun mencari tahu tentang apa itu Changeling Dan apakah memang mungkin dirinya anak peri yang dititipkan di dunia manusia Stella yang melihat sepertinya Bloom merindukan orang tuanya di rumah Dia pun menawarkan sesuatu agar Bloom bisa kembali pulang Lalu setelahnya Musa dan Aisha pun kembali pulang ke kamar mereka Ketika mereka menanyakan dimana keberadaannya Bloom Musa yang merupakan seorang perifikiran bisa melihat reaksi emosi dari Stella Yang sepertinya merasa bersalah Ternyata ya ternyata Stella itu meminjamkan cincinnya kepada Bloom Yang mana cincin Stella itu bisa membuka gerbang mana saja Bloom sudah pergi keluar sana membawa cincin miliknya Stella Untuk pergi ke sebuah gerbang dimana itu adalah di pemakaman tua Dimana nantinya Bloom bisa pergi ke dunia utama Dia ingin menemui kedua orang tuanya Ternyata Bloom tidak benar-benar bertemu dengan kedua orang tuanya secara langsung Melainkan dia hanya menelpon orang tuanya saja dan melihat mereka berdua dari kejauhan Bloom sangat takut dengan fakta sebenarnya jika seandainya dirinya benar-benar bukanlah anak dari kedua orang tuanya Setelah itu Bloom pun berpamitan dan kembali lagi ke bangunan dimana dia akan menembus dunia yang menuju ke dunia otherworld Dia hendak menggunakan kembali cincinnya Stella lalu tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh dan mengintipnya ternyata itu adalah The Burn Wands Yaitu makhluk hangus Makhluk itu mengikuti Bloom sampai ke sini dan itu membuat Bloom terkaget sampai akhirnya dia menjatuhkan cincinnya Stella ke gorong-gorong bawah tanah Namun Bloom kalah cepat sehingga makhluk itu lebih duluan mengambil cincinnya Stella Sedangkan Bloom yang ketakutan lalu dia pun pergi dan tidak sengaja dia bertemu dengan ibu Dowling Ternyata ibu itu sudah mengetahui keberadaannya Bloom berada di pintu menuju dunia utama Berkemungkinan yang memberitahukan ibu Dowling adalah teman-temannya Makhluk hangus itu diamankan oleh ibu Dowling sedangkan cincinnya Stella tetap saja tertinggal di belakang sana berada di tangannya makhluk hangus Di saat yang bersamaan Stella sedang berada di kamar asrama miliknya Sky Sampai di titik ini kita belum bisa mengetahui begitu banyak mengapa Sky begitu tunduk saja kepada Stella Stella memohon-mohon agar dirinya bisa menginap pada malam itu di kamarnya Sky Bloom, Terra, Aisha, dan Musa pun kembali ke kamar mereka Sebenarnya teman-temannya ini sedikit khawatir dengan keadaannya Bloom Ketika Riven, sahabatnya Sky sedang merokok Tiba-tiba ada seseorang yang lewat ternyata itu adalah Beatrix Ternyata mereka mengalami kecocokan untuk menjalani sebuah pertemanan Karena mereka sama-sama memiliki si simetrius dan nakal Ibu Dowling yang sudah merantai makhluk hangus di sebuah lumbung yang berada di luar tabir Dia pun menceritakan tentang kejadian malam itu kepada Bapak Silva Seharusnya ibu Dowling membunuh makhluk itu saja kata Bapak ini Namun ibu ini mengatakan kalau dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk tersebut Apakah sebenarnya makhluk itu hanyalah seorang diri atau memiliki koloni yang lain Karena mereka memiliki masalah yang baru Yaitu ketika ibu Dowling menemukan changeling di dunia utama Yang mana kejadian itu belum pernah lagi terjadi selama berabad-abad Yaitu Bloom yang merupakan anak peri dititipkan di dunia manusia Jadi ibu Dowling penasaran apakah semua itu ada kaitannya dengan kehadiran kembali para makhluk hangus Ibu Dowling sempat menyebutkan sebuah nama yaitu Rosaline Siapakah sebenarnya Rosaline Di scene terakhir kita diperlihatkan ada seseorang yang sedang melewati perbatasan atau tabir Dia lalu pergi ke sebuah lumbung di mana makhluk hangus itu sedang dirantai Dia mengeluarkan kekuatan mantra sihirnya dan menyapa makhluk tersebut Ternyata yang menyapa makhluk itu adalah Beatrix Beatrix yang kalian lihat dari awal film yang merupakan seorang murid di sekolah Alvia Yang selalu berusaha untuk mengambil hatinya ibu Dowling Sebenarnya apakah kaitan dirinya dengan makhluk hangus tersebut? Sebenarnya siapakah Bloom? Apakah kedua orang tuanya di dunia nyata benar-benar bukan orang tua kandungnya? Apakah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh guru-guru mereka tentang masa lalu sekolah Alvia? Kita mungkin akan menemukan jawabannya di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode kedua ya Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya Karena film lanjutan dari film ini akan menjadi sangat menarik untuk kalian tonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!